Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Ejjal dalam Guru Belajar Guru Melajar Nah kali ini Pak Ejjal akan memberikan tutorial semuanya tentang aplikasi pembelajaran jarak jauh yang cukup familiar buat guru dan peserta didik yaitu aplikasi Google Classroom Nah apa saja yang akan diberikan tutorialnya oleh Pak Ejjal Oke langsung saja tak usah lama-lama ya Yang pertama tentunya kita masuk ke Google Classroom dulu Google Classroom Nah nanti terus kemudian kita diberikan pilihan untuk login dengan email Nah disini kan ada dua email tuh Nah saya gunakan email yang ini Nah jadi kalau sudah Jangan lupa masukkan selanjutnya Oke Nah kalau sudah masuk nanti jadinya seperti ini Nah kebetulan saya sudah gunakan ini sejak pandemi COVID melanda seluruh dunia yang masuk Indonesia Nah oke Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial simple bagaimana caranya membuat kelas seperti ini ya Supaya bisa untuk pembelajaran ya Oke caranya ini akan saya kasih dua cara cara melalui HP maupun melalui PC atau laptop ya Ini melalui PC dulu nanti setelah ini baru melalui HP Sebenarnya caranya hampir sama tapi kan kebanyakan orang itu melalui HP kalau membuat Nah tetap coba buat melalui laptop dulu Nah pertama-tama disini ada tanda plus Nah plus itu tulisannya buat atau gabung dengan kelas Oke plus ada Nah kalau untuk siswa biasanya ngeklik gabung ke kelas Tapi kalau untuk guru biasanya buat kelas ya Biasanya tapi kalau guru ingin masuk ke kelas juga gak apa-apa ya Oke jadi buat kelas dulu Nah terus kemudian kita pahami kalimatnya disini Kalau sudah paham baru kita tendang ini Nah lalu lanjutkan Oke disini kita disugui keempat kolom Ada nama, bagian, mata pelajaran, dan ruang Nah dari nama kelas itu wajib diisi Nah misalkan saya contohkan 10 mepa 1 Nah kemudian bagian Bagian ini kalau bisa diisi mata pelajarannya Pelajarannya Soalnya nanti bagian ini juga akan muncul di kotaan itu Ya jadi seperti ini Bentar saya Seperti ini Terus mata pelajaran diisi sama dengan bagian juga gak apa-apa Terus untuk ruang ini dikosongin gak apa-apa Jadi seperti ini aja gak apa-apa Langsung klik buat Oke tunggu prosesnya Oke Bentar ini tergantung juga sinyalnya Nah ini sudah jadi Jadi nah itu kode kelas untuk mengundang Jadi nanti tinggal di copy aja Dikopi ini terus diberikan ke anak-anak Dan juga anak-anak Supaya anak-anak kita gabung disini Nah fitur apa aja yang ada di dalam kelas ini Ya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya Jadi ini kalau sudah jadi kelas ini Bagaimana caranya anak-anak itu bisa masuk ke kelas ini Caranya ini ada gambar seperti roda disini Terus di klik Nah Nah ini tarik ke atas Nah ini disini ada link atau kode Bisa copy linknya ini ya Salen link di klik Terus kemudian di share di grup whatsapp ya ke anak-anak Terus ketika anak-anak klik link ini Mereka langsung masuk ke kelas ini Atau bisa juga Ya mereka di copykan kode ini Nah ini ya Di copykan kode ini Di block ini aja Terus di control C Nah itu terus kemudian Anak-anak nanti tinggal gabung melalui Ini ya Nah melalui Oh sorry Melalui Kita masuk ke brand itu Nah melalui ini Gabung ke kelasnya Kalau di copy kodenya Dan nanti tinggal dimasukkan sini Kode kelasnya Terus di ketikan gini Terus tinggal di Klik gabung Nah Kelihatannya gabung di kelasnya sendiri Tidak bisa Oke Nah seperti itu Nah cukup mudah kan membuat kelas Nah kenapa kok bagian tadi Dia harus di simapelnya Bangka pelajarannya Supaya untuk memudahkan kita Ya mengingat Jadi tampilannya nanti akan seperti ini Di atas itu kelasnya Terus yang bawah itu Mata pelajarannya Soalnya kan kalau Mata pelajaran sejarah Itu kan ada Dua jenis Ada sejarah Indonesia Dan sejarah Kepepinat Kepeminatan atau peminatannya Meskipun Mipa itu sudah pasti Sejarah Indonesia Tapi kalau dinamai gini kan Lebih enak Nah ini yang cara membuat kelas Di google classroom Selanjutnya kita akan Belajar bagaimana cara membuat kelas Melalui HP Kita akan belajar yang melalui HP Tentunya kita harus download dulu Di playstore aplikasinya Google classroom The classroom Oke Sudah Nah ini tinggal di Download aja Ya kebetulan saya sudah Download Jadi kita tinggal Buka saja Ambilannya hampir sama Dengan yang di Apa Dengan yang di Komputer atau laptop Ini kan tadi saya sudah buat Nah kita Buat ulang ya Kelas yang lain Nah caranya sama Kita tinggal klik Ini yang plus Ini ya Terus bahwa ini Nah ini kan ada Dua pilihan Seperti yang di Tampilan PC atau laptop Laptop tadi Nah kita tinggal klik Buat kelas Nah tampilannya Sama kan Kita nama ini Misalkan IPS Ya Ini PS1 Terus bagiannya Sejarah Minat Misalkan Ruangnya Dikosongi Saja Terus Tulis Nah Kalau sudah Seperti ini Langsung klik Saja Buat Oke Bentar Kita tunggu Prosesnya Bentar Nah Prosesnya Sudah seperti ini Tampilannya Sama kan Dengan Di PC Nah terus bagaimana Cara membagikan Kode Supaya Anak-anak Kita masuk Ke Kelas ini Nah Caranya sama Kita klik Tanda roda Di atas Sebelah kanan Seperti ini Terus kemudian Disini kan ada Kode Nah Kode Terus sama Link Nah Jadi kalau Pengen Ngeklik kodenya Tinggal Di klik ini Ini aja Dia otomatis Langsung Tersalin Ya Di klik itu Langsung Tersalin Tinggal kita Car Di grup Anak-anak Terus kemudian Di bawah Juga ada Link Undangan Nah Apabila Pengen Anak-anak Masuk Tanpa Memasukkan Kode Seperti Yang Cara Tadi Langsung Diklik Saja Ini Ya Bagikan Whatsapp Nah Seperti Ini Ya Seperti Ini Bagikan Whatsapp Ke Kelas Nah Kalau Di Aplikasi Misalkan Aplikasi Saya Enggak Keluar Link Undangan Ya Coba Di Uninstall Dulu Aplikasinya Masih Link Undangan Yang Ini Aplikasinya Di Uninstall Dulu Baru Di Instal Ulang Terus Bagaimana Cara Anak-anak Gabung Ke Kelas Yang Sudah Kita Buat Ya Gampang Caranya Tinggal Diklik Plus Lagi Terus Kemudian Gabung Nah Disini Ada Kode Kelas Tinggal D Tempel Kode Kelas Gabung Ya Oke Ini Error Karena Yang Saya Gunakan Kode Kelas Yang Dibuat Pakai Akun Ini Kalau Pakai Akun Lain Sudah Pasti Bisa Masuk Nah Cukup Mudah Tutorial Bagaimana Caranya Membuat Kelas Di Google Classroom Nantikan Kelanjutan Dari Video Ini Kupas Tumpas Google Classroom Bagaimana Memanfaatkan Google Classroom Dengan Maksimal Oke Jangan Lupa Subscribe Like Supaya Channel Ini Tetap Exist Selalu Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh